hasil pertanian sebelum lanjut ke video selanjutnya jangan lupa di subscribe dan hidupkan tombol lonceng di hp kalian agar menerima video-video terbaru dari saya, terima kasih hasil pertanian ke awal dari bibit-bibit yang dibeli dengan harga yang cukup murah dari online dan kemudian ditanam di belakang rumah dan hasilnya ada kangkung kangkung ini bibit apa mas ini mas tabcoy ya ini tabcoy juga mas oke ini ada ini bibitnya bagus-bagus ini bibitnya dari online gak dimakan ulet gak dimakan ulet ini ada terong juga ini terong apa ini mas terong pondok ini tanah seluas ini dimanfaatin banget ini mas namanya iban apa itu oh daun kemangi iya mas biasanya dijual di pasaran ini harganya sekarang udah lumayan ini ini apa namanya ini namanya selaga bibitnya dapet dari mana ini oh daun bawah ini proses penanamanya gimana mas ini kok bisa seperti ini mas oh prosesnya ditanam ya di cangkul dulu ya mas punya kreativitas mas ini capcoy ini masih tubuh bibit-bibit kecil teman-teman ini bibit terong ini hasil karya kreativitas anak kurniawan ini bisa ditiru teman-teman semuanya bisa ditiru di rumah kalau ada namanya sedikit atau bekarangan rumah bisa ditanamin capek terong dan bisa kita nunggu subscribe bibitnya bisa jadi online nah ini proses pemibitan yang biasanya umur satu bulan itu bisa ditanam di sini di polybag di polybag dan pupuknya pun alami pupuknya pas anak kurniawan ini memakai pupuk kandang organik jadi terjangkau dan tidak mengeluarkan biaya jadi sayuran-sayuran di belakang rumah ini tinggal titik mana ada kacang panjang nah itu disitu kacang panjang kata pas anak kurniawan lagi proses ini teman-teman semua nah ini prosesnya ini proses penanamannya dan kangkungnya siap panen siap panen siap panen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati